Di balik pemanggilan calon Menteri dan Wakil Menteri, Kabinet Prabowo ada peran Teddy Indrawicaya, sapan akrabnya Mayor Teddy. Ajudan Prabowo itu menelpon para toko politik, artis, hingga mantan atlet untuk datang menemui presiden terpilih periode 2024-2029. Menteri dan wamen yang ditelepon Mayor Teddy ada Taufik Hidayat. Pebulu tangkis itu mengaku kaget saat ditelepon Mayor Teddy untuk menghadap Prabowo Subianto di kediamannya Kartanegara 4 ke Bayoran, Jakarta pada Selasali 15 Oktober 2024. Taufik mengaku belum pernah komunikasi langsung dengan Prabowo. Dia mengungkap saat dipanggil Prabowo sebagai calon Menteri, ex-danjen Kopassus itu meminta Taufik untuk meningkatkan prestasi olahraga. Namun, dia tidak merinci apakah nantinya akan menduduki posisi wamenpora Republik Indonesia. Nantinya Prabowo yang akan mengumumkan hal tersebut. Taufik bukanlah satu-satunya yang menerima telepon mendadak dari Teddy. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto, dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamsa juga mengalami hal serupa. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengaku ditelepon Mayor Teddy untuk menghadap ke Prabowo. Raja Juli mengungkapkan bahwa ia diminta bergabung dalam kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka. Ia diberikan arahan membantu pemerintahan mendatang. Ia juga berdiskusi. Banyak hal dengan Prabowo, salah satunya berkaitan dengan kekutanan. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur.